Oke, nah dua video kemarin DRTV yang telah mengawali sebuah plot twist tentang keluarga D, keturunan Gabini, Dragon serta Luffy Pembahasan tentang prajurit nikah, ancaman besar Imsama dan pemerintahan dunia Ketambahan alasan Dragon dicap sebagai pria paling menakutkan untuk angkatan laut sendiri Ternyata validasi ini membawa kita ke hipotesa masa depan tentang hubungan ayah dan anak ini sendiri Yang secara tak langsung Odasens itu telah membocorkan di perang besar Marineford Luffy dan Dragon itu adalah simbol perlawanan yang sebenarnya untuk pemerintahan dunia Mereka berdua tak pernah gentar untuk menghancurkan sistem war of government Keduanya punya Y-nya masing-masing Dih ingat gak siapa orang yang paling ingin dilenyapkan oleh Hakaino? Yah, Luffy Tau kenapa? Karena dia ini adalah keturunan monkey di Dragon orang yang mereka buru selama ini Bagaimana jadinya jika kedua orang ini bertemu kembali sebesar apa nih potensi burung yang akan membuat angkatan laut melakukan strateginya nanti Dan bagaimana sih kira-kira hubungan yang sebenarnya terjadi antara Luffy dan ayahnya ini Nah, kita kupas lebih dalam lagi Yo nakamah DRTV Mediatif, welcome back again Nah, kali ini kita akan bahas nih mengenai dua orang ayah dan putranya nih yang paling membuat pemerintahan dunia setelah laksamana Akaino itu ingin sekali menghabisinya Apakah dia mampu? Oke, biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar gak ketinggalan informasi DRTV Follow juga nih Instagram TikTok official DRTV Mediatif yang berisikan populer konten ASEAN pop culture lainnya Oke, kita lanjut Nah, dengarkan ini baik-baik Ada momen epic nih pertama kali Luffy tuh benar-benar melihat wajah ayahnya Dragon ini dan membuatnya tuh langsung terkejut Kalau itu ada kabar besar bahwa markas pasukan Revolutionary telah dikalahkan dari serangan Kurohige Nah, yang menarik berita itu tentu tak membuat Luffy khawatir nih tentang ayahnya tetapi gambar lain di sampingnya Hah, ini kakakku sabuk Begitu katanya Kemudian dia memalingkan wajahnya nih Jadi ini orang yang di sampingnya ini namanya Dragon Gap sendiri tuh pernah mengatakan nih jika ayah Luffy tuh adalah Dragon kala itu Yang membuat para rekannya tuh sangatlah terkejut nih Tetapi yang menarik setelah Luffy ingat kala itu adalah dan melihat gambar dengan seksama Dia sangatlah terhiran-hiran Apakah ini benar-benar ayahku? Wajahnya tak mirip sekali denganku Hmm, ini aku baru pertama kali melihatnya Dan ini masih sangat aneh rasanya Begitu kata dari Luffy Selain itu nih ada sebuah momen unik reaksi lainnya semua orang kala itu dalam Marineford Marineford ketika Sengoku mengatakan kebenaran yang sebenarnya Kalian dengar Dia adalah bocah yang berbahaya Dia tumbuh dewasa bersama A sebagai adik kangkanya Dan dia adalah putra kandung dari sang revolusioner Dragon Lihatlah nyari bajak laut shock semua kala itu nih Bagi Mihaokhan ke Kumado Flamingo Bahkan sekelas smoker saja dari angkatan laut juga shock mendengar berita yang mengejutkan ini Ya smoker sendiri tuh wajar nih Karena kala itu seorang yang menyelamatkan Luffy dari serangannya kala itu adalah Dragon sendiri Kabar itu bahkan terdengar sampai ke Sabau di Archipelago Dan itu adalah sebuah berita besar kala itu Bahkan Gap menambahkan perkataannya di Marineford kala itu Aku tak peduli lagi Tak ada alasan lagi untuk menyembunyikannya Status itu tak akan berpengaruh kepadanya Karena Luffy sendiri sudah lebih dahulu terkenal Kalian berdua memanglah sangatlah bodoh Nah kala itu ketika kejadian Annie Slobby pun Dragon sendiri juga memberikan reaksinya terkait putranya itu Ilustrasinya itu kira-kira seperti ini Ketika dalam pulau Baltigo itu Pasukan pemberontak telah berhasil di South Blue itu telah sampai ke sana Satu kerajaan telah jatuh Dan itu adalah sebuah perang Begitu kata Dragon Dia kemudian menambahkan nih Lalu tiba-tiba ketika Dragon berjalan nih Dia itu terhenti melihat bonti Luffy yang tersenyum Dia lalu mendengarkan asisten dokumennya itu untuk menjelaskan Ini adalah mugiwara Luffy Orang yang mengalahkan krokodil di Alabasta Dan setelah kejadian Annie Slobby Pemerintah dunia tidak bisa menyembunyikan keberadaan kelompok bajak laut ini lagi Dia saat ini bernilai 50 Barry Kapten mereka adalah cucu gap sang pahlawan angkatan laut Nah dengan itu Dragon itu meninggal asisten dokumennya itu untuk mencari angin segar nih Dan dia memandang langit dan tersenyum seraya berkata seperti ini Hiduplah menurut jalan pikiranmu sendiri Luffy Ada kalanya era ini tiba-tiba menentukan segalanya Itulah pertanyaan dunia Hari dimana kita akan segera bertemu nanti Ya itu adalah pesan yang sangat dalam banget sih Lalu reaksi terakhir itu disini Sebelum memasuki dia menjadi Yonko itu Kala itu terjadi reaksi ketika Luffy itu kembali lagi ke Marine Force setelah perang besar itu selesai Dan dari kerajaan Baltigo itu Ivan Kov menelpon Dragon dan menjelaskan perkataan yang sangat penting Wih, karena peperangan besar ini semua orang mengetahui hubunganmu keluargamu itu Dragon, bagaimana reaksi para pasukan revolusioner mendengar semua hal itu Nah begitu tanya dari Ivan Kov Kemudian Dragon itu membalasnya Hehehe, sepertinya mereka semua itu laga Setelah mengetahui pemimpin mereka itu adalah manusia biasa yang juga memiliki keluarga Itu bukanlah masalah besar lagi Dan Eva, Luffy bukanlah seorang bucah lagi sekarang Tetapi juga tak bisa dipercaya kau ada bersamanya di peperangan besar kala itu Ivan Kov kemudian mengatakan pesan terakhirnya yang menjadi inti awal dari video ini Oh iya Dragon, apakah kau sudah membaca surat kabar hari ini? Dia lagi-lagi membuatku terkejut lagi Dia sangatlah pemberani seperti ayahnya Dan ini tidak bisa dipercaya dia melakukan hal seperti itu di Marineford Nah, tahu apa yang dilakukannya anak emah? Ya, Luffy itu datang kembali ke Marineford kala itu Bahkan bersama dengan sang legenda Raja Kelapan Silver Rally Kembalinya Luffy kala itu Dan memukul lonceng Oxbell berkali-kali Dari pihak Angkatan Laut dan Pemerintahan Dunia Mereka tentu menganggapnya itu adalah sebuah persiapan perang Untuk perlawanan besar ke depan Nah, jika kita tarik di masa sekarang nih Dimana Luffy juga telah menjadi seorang Kaisar Yonko di dunia baru sendiri Dengan kekuatan tempurnya kemarin itu Nika Dirinya bahkan secara terang-terangan sejak sangat lama itu membenci kaum naga langit yang terkenal sebagai Tenryu Bito itu Karena tidak melakukan kesetaraan dan malah memperbudak seseorang Dengan kemeripan misi seperti itu dan pesan reaksi Dragon kala itu Jika sudah tak lama lagi kita akan bersama Luffy Nah, apakah memang benar jika pertemuan dari sang ayah dan anak ini akan menjadi titik klimaks nih Dalam keluarga Mankidigab Sang Kaisar Yonko bertemu dengan sang pemimpin revolusi Dragon yang melegenda Nah, kabar panggilannya Sabu kemarin setelah lulusnya Kingdom itu dihancurkan Dan melihat bagaimana reaksi Dragon sendiri juga terlihat serius nih Ketambahan Luffy yang sangat shock mendengar kabar yang telat kala itu Jika Sabu membunuh King Cobra Sepertinya semuanya akan tertuju pada kelompok revolusi ini Meskipun pertemuan mereka masihlah sebuah prediksi nih Tapi apa yang akan terjadi akan menjadi kehebohan besar bagi pemerintahan dunia Dua orang yang paling mereka cari dan incar untuk dikalahkan Luffy serta Dragon Jadi sangatlah layak kan jika menyebut Luffy dan Dragon itu adalah simbol perlawanan Karena mereka itu berdua tak gentar dengan rencana besar mereka masing-masing Karena mereka berdua itu tak gentar dengan rencana besar mereka masing-masing Untuk menghancurkan dan merongrong sistem pemerintahan dunia Apalagi untuk kelompok militer revolusional army ini Nah, potensi penyatuan sangat besar inilah yang mungkin bisa mengimbangi sosok misterius yang dikenal dengan sebutan Imsawa Yang mana kita kemarin telah membahasnya nih Dia ini mungkin referensi dari Queen of Cleopatra dan terhubung dalam sejarah peradaban Apakah Dragon apa mengalahkan sendirian jika ia ditadirkan melawannya? Hmm, who knows? Maybe no sih Jika mereka bekerja sama antara ayah dan putranya Sang Kaisar Yunko dengan kemampuan nikah sang prajurit tempur itu Mungkin semuanya bisa aja terjadi sesuatu yang memungkinkan Apakah dengan tragedi Sabu ini akan menjadi titik temu yang menghubungkan Dragon dengan Luffy sendiri? Karena secara logika tentu Luffy tak akan terima ketika mendengar berita besar dan sudah update itu Jika Sabu telah dimusnahkan menggunakan Ginosida Meskipun kabarnya masih simpang siur sampai sekarang Ketika pihak Revolutionary bergerak untuk membalaskan dendam dan kabar itu tersebar sampai ke kru Mugiwara Harah nakoda kapal mereka akan berubah 360 derajat menuju Marijoa dan mengikuti Revolutionary Army Apalagi Robin juga salah satu bagian dari Revolutionary Army dan pernah ikut bekerja sama dengan mereka berlatih selama 2 tahun Dan disana pula lah tempat mereka mungkin pada akhirnya akan bertemu antara ayah dan anak itu Luffy serta di Dragon Lalu apa yang akan dilakukan oleh pihak angkatan laut sendiri? Ya seperti perkataan Akaino kala itu Sialan kau Dragon Aku akan membalaskan semua ini kepada para revolutionermu Kita akan menyerang balik mereka dari segala arah seperti apa yang telah mereka lakukan kepada kita Aku tak pernah menyangka Aku sekarang adalah fleet admiral yang mimpin di era yang sangat kacau Ya pihak angkatan laut pun juga sudah merencanakan persiapan mereka sendiri Dalam menangani masalah dengan Mugi di Dragon Dragon Dragon, Luffy, dan Akaino Hmm that sound like wonderful idea Gimana berundut kalian guys? So itulah tadi pembahasan kita nih mengenai dua orang pewaris Klandi Ayah dan putranya yang paling membuat pemerintahan dunia dan akatan laut geram nih Sekaligus mengkhawatirkan di masa depan Mereka adalah sebuah perpaduan yang menarik untuk menghadapi sosok yang disebut dengan Im Sama Hmm mungkin ceritanya seperti itu Jangan lupa kesehatan di kolom komentar dan subscribe channel ini Semoga ceritanya memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya Terima kasih telah menonton di RTV And we'll be come back Terima kasih telah menonton di RTV